Halo Sobat KSM Ketemu lagi sama Pak D di sini Hari ini Pak D tidak sendirian Pak D ditemani oleh temannya Pak C Yang bernama Mas Aris Semoga diperlukan Mas Aris Terima kasih, nama saya Aris Bayu Dari Kaktipasari Motor Co. juga Saya di sini akan menemani Pak D Deni Siap Hari ini temanya kita akan ngebahas Persiapan kendaraan sebelum dipakai untuk mudik Karena kita lagi ngetiknya Sisi lagi bulan buasa ya Mas Aris Jadi mau mendekati lebaran Kendaraan ini apa saja yang harus dipersiapkan Sebelum digunakan untuk mudik Nah sebelumnya saya ucapkan kepada Sobat KSM Selalu diberikan kesehatan, keberkahan Dan kelancaran apa yang sudah diharapkan Nah sebelum kita melakukan mudik Jadi item yang akan diperiksa Biasanya apa Mas Aris? Oli mesin yang pertama ya Mas Aris Ada beberapa item ya Pak Jadi ada beberapa item yang pertama Dan item yang bisa kita lakukan sendiri Kemudian ada item yang memang harus dilakukan oleh Petugas mekanik ataupun orang yang profesional Jadi kita bahas yang bisa dilakukan kita sendiri Karena misalkan kita baru mempunyai kendaraan Kita sudah servis tapi mau berangkat Nah yang pertama kita cek itu adalah kapasitas oli mesin Kapasitas oli mesin Kapasitas oli mesin itu dipastikan bagus Kemudian ada lagi air radiator Dipastikan sudah cukup, tidak ada kebocoran setelah digunakan Kemudian tekanan angin ban Kelengkapan kuncinya juga harus diperhatikan Jadi misalkan Anda amit-amit di jalan Itu banyak kempos Kita bisa ganti ke seperter sendiri Nah kalau misalnya kita mau cek sendiri Tadi disampaikan oli mesin Oli mesin yang dicek apanya Mas Aris Dan caranya bagaimana Untuk pengecekan sendiri oli mesin itu Yang pertama yang paling mudah Itu adalah kita tarik dipstip olinya Jadi dari situ kita bisa ngecek Untuk olinya sudah waktunya ganti atau belum Biasanya sudah hitam Kemudian sudah kotor, ada jelaga Kemudian kapasitasnya berkurang atau tidak Nah untuk oli yang bisa kita cek sendiri itu Atau kita bisa melihat juga Dari kapan kita terakhir ganti Oh jarak waktu atau jarak tempuh ya Betul Jadi misalkan sudah waktunya ganti oli Biasanya kan diingatkan oleh petugas CR Jadi posisinya nanti lebih baik dituruti Untuk ganti oli kalau sudah waktunya Karena apa oli itu kan Mengikat kotoran di dalam mesin Meskipun tidak digunakan Mobilnya kilometer belum tercapai Kalau sudah waktunya ganti Ya disarankan untuk melakukan pengantin Ya oke 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 Berikutnya Mas Aris Kalau air radiator Nah itu cara pengecekannya bagaimana Dan apa saja yang dicek Ya untuk air radiator sendiri Yang paling utama itu adalah kapasitas Di situ ada tampungan reservoir Jadi posisinya tampungan reservoir itu bisa kita lihat Biasanya berwarna putih Jadi untuk air radiatornya Dari Toyota sendiri itu kan warnanya merah Atau agak keping-pingan gitu Itu kita bisa cek posisinya itu ada di level mana Ada level fuel ada level low nya Kalau di tengah misalkan kita mau perangkat Oh kayaknya kurang nih di pagi hari Gak apa-apa ditambahin dulu Nanti ditambahin Habis itu kita pakai jalan Itu nanti akan sirkulasinya lebih bagus lagi Oh betul ya Mas Aris Nah berikutnya Kalau di air radiator sudah Karena overheat ini adalah salah satu Apa ya Challenging atau Yang perlu benar-benar diperhatikan Karena kendaraan akan dipakai Dalam waktu yang lama Dan jarak tempuhnya lumayan jauh Berikutnya kalau radiator Atau sistem pendingin Itu apa saja Mas Aris Atau dicek kebocorannya Nah berarti itu Untuk ikutnya berarti Ya kita butuh tim profesional Kalau yang Kalau sudah masuk sistem Kita harus ke pinggir Kita ke kartika saring Kita masuk Kita lakukan pemeriksaan Biasanya diperiksa apa Kebocoran yang utama Kita lakukan pemeriksaan kebocoran Menggunakan alat khusus Jadi posisinya Apakah ada kebocoran di radiator Ataupun sistemnya diselang-selang Atau di mesin itu sendiri Kemudian kita lakukan Pemeriksaan dari Kondisi air radiatornya Misalkan di bawah 160 ribu Atau mobil Sudah 160 ribu lebih Nah itu kita lakukan pemeriksaan Kalau sudah Agak keruka kuningan Itu harus diganti Karena menyebabkan korosi Di dalam asing Oh Berarti air cool Itu kelihatan sepele Ya Tapi Ya 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 Nah berikutnya Itu ban Nah ban itu Yang dicek Apa saja Apa saja Dan caranya Bagaimana itu Mas Aris Yang grupnya ban Kalau untuk grupnya ban Kalau kita misalkan Untuk pengecekan sendiri ya Untuk misalkan kita Punya alat tekanan Pemeriksaan Atau tekanan angin Itu kita bisa cek sendiri Jadi sesuaikan Sama jumlah penumpang Sesuai spesifikasi Di mobilnya Biasanya kan ada Jumlah penumpang 4 Spesifikasinya berapa Lokasinya informasi Biasanya di pintu Itu disesuaikan itu Kemudian Kenapa gak boleh berlebih Karena kan kita gak tahu nih Kita mau kemana Kecepatan berapa Ban itu kan ada Kapasitas maksimal Di kecepatan berapanya Dengan beban Sebihan Jadi Lebih baik diikuti Yang di Spesifikasi yang ada Di pintu tadi Karena posisinya Itu sudah Sesuai standar Kemudian Pemeriksaan yang kedua Yang kita membutuhkan Profesional Balancing roda Itu Harus pakai alat Pakai alat Penggel cenderanya Mas Aris ya Ya betul Ataupun Kita pemeriksaan Dari keausan ban itu Sendiri lah Kebetulan Dika Dika Sari kan Punya alat yang canggih Jadi Begitu kita lewat Ausnya Di sebelah mana Kita harus Nyetel yang mana Jadi lebih mudah Oh iya Jadi supaya Kalau di ban itu Ada tulisan Iya Itu nanti Bisa ditentukan Tingkat keausannya Seberat mana Dan dibalans juga Supaya Bannya itu tadi Kalau berputarnya Lebih lancar Ya Mas Aris Ya Mimpir Jadi biar gak Getir-getir Nanti Iya Iya Nah Berikutnya Yang penting juga Mengenai sistem rem Mas Aris Nah Untuk di sistem rem itu Yang perlu diperiksa Apa saja Mas Aris Sebelum kita pergi Jarak jalan Kalau untuk sistem rem Yang pertama Tetap Yang bisa kita lakukan Pemeriksaan sendiri Adalah Yang pertama Pastikan Kampas rem Dalam keandakan Tidak tipis Ataupun Masih bisa digunakan Sesuai jarak Yang mau dipakai Nah misalkan Kalau kita pemeriksaan diri Kan paling kita Hanya bisa lihat Dari celah-celah Velg Cuman disarankan Itu lebih baik sih Untuk pemeriksaan Menyeluruh Lebih baik dibawa Ke dealer resmi Ataupun ke bengkel Karena apa Karena Kita enggak tahu nih Dari kampas rem Itu kan Di dalamnya Ada asbestos Dan lain-lain Kotoran yang ada Di dalam celah-celah Garis biasanya Di kampas rem Itu kita enggak tahu Menumpuknya Semana Kemudian Nanti Itu juga bisa Menyebabkan Kita menjadi khawatir juga Kan ada bunyi Saat rem Itu kan kita jadi khawatir Lebih baik Di lepas pemeriksaan Menyeluruh Apakah dalam Kondisi baik Sistem remnya Tidak ada kebocoran Di minyaknya Kemudian Boosternya Bekerja dengan baik Sekarang kan sistem rem Banyak pak ya Bentuk Kayak Ada APS EBD Dan lain-lain Itu Dini periksa sekalian Masuk minyak remnya Terang atau tidak Berubah warna Atau tidak Itu ya mas Haris ya Siap-siap Nah itu Sobat KSM Jadi penting Karena Jangan sampai Rem itu diabaikan Karena itu Berubah Dengan selamat Berikutnya Untuk listrikan Atau lampu-lampu Itu apa saja yang harus diperiksa Mas Haris Yang penting Mas Haris Kalau untuk lampu sendiri Itu kan tetap Pemeriksaannya Lampu sendiri itu Pemeriksaannya Kita hanya Menyalakan pak ya Untuk posisinya Yang kita lakukan sendiri Terutama itu Karena Karena lampu itu Salah satu yang menjadi Salah satu peraturan Lalu lintas Perkendara Jadi posisinya Jangan sampai Kelengkapan Jangan sampai Hal tersebut Nanti di perjalanan Mengganggu Pengendara lain Ataupun bisa Menyebabkan Kita melakukan Pelanggaran Di lalu lintas Jadi pastikan Lampu rem menyala Terus lampu pota Menyala Headlamp menyala Itu juga Nanti misalkan Kita di jalan malam Tiba-tiba Kita gak tahu Lampu sebelah mati Kadang Ya Betul-betul Baik dipastikan Sebelum berangkat Mudik Nah Siap Berikutnya Mas Haris Untuk grupnya Kemudian atau suspensi Atau shock Itu apa saja Yang harus diperhatikan Dan diperiksa Sebelum kita jarak jauh Mas Haris Baik sebelum jarak jauh Yang pasti Kalau dari shock Itu kan tetap Tadi Berhubungan sama Bannya Jadi shock Karena shock itu Pastikan gak ada kebocoran Karena nanti Akan berhubungan Dengan pengendaraan Kita jadi gak nyaman Tak ada bunyi-bunyi Kemudian Dari sistem kemudi sendiri Pastikan sistem kemudi Itu bekerja dengan baik Bekerja dengan baik Contohnya apa Tidak narik Oh ya Kemudian Tidak berkejar Disetir Itu tapi tetap Hubungannya Sampai ke roda Itu nanti Bisa dilakukan Untuk pemeriksaannya Kita ada under style Sama Sporing Jadi posisinya Kita pastikan baik Waktu di jalan Pengendaraannya Jadi gak capek Nahan setir Bener Bener Karena kalau Sampai nahan setir Itu ada Nahan atau kiri Resiko ban Ausnya Lebih cepat Ya 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 Oke Nah berikutnya Yang utama Mesin Mesin ini Apa saja Yang harus diperhatikan Jangan sampai Nanti di mesin Misalnya Mokbo Mek itulah Kira-kira Apa yang Kalau kita Orang Awam Yang perlu diperhatikan Sebelum jarak jauh Untuk di mesin sendiri Itu ada beberapa Komponen Yang dimana Itu kan sebagai Salah satu syarat Hidupnya mesin Istilahnya Jadi ada Untuk Busi Kemudian Ada koil Ada busi Ada injektor Dan lain-lain Itu Memang Untuk Pemeriksaannya Di turunnya Sendiri Untuk Buka busi Kan Gak ada Pak Di mobilnya Jadi Sebisa mungkin Nanti dilakukan Pemeriksaan Di bengkel Sebelum Perangkat Dan karena Itu Memang Cukup vital Sekari Karena kita Gak bisa Jalan Kalau mesinnya Gak hidup Jadi posisinya Kalau di mesin Sendiri Kalau pemeriksaan Di kita Itu ada Pemeriksaan Busi Busi Sendiri Itu kan Nanti Ada beberapa Tipe Untuk sekarang Iridium Nah Iridium itu 100.000 km Tapi Kenapa Tetap Diperiksa Nah Karena Kita Juga Mau Memeriksa Pembakarannya Fagus Tidak selama Digunakan Pembakarnya Fagus Tidak selama Digunakan Nanti Itu Juga Berpengaruh Terhadap Usia Businya Itu Selain Itu Juga Mungkin Dicek Kayak Klem Klem Kabel Soker Mungkin Ada yang Gendol Berikutnya Mas Aris Untuk Bahan Bakar Atau Sistem Bahan Bakar Itu Yang Harus Diperiksa Apa Saja Mas Dari Sini Baik Untuk Bahan Bakar Sekarang Ini Banyak Kendaraan Itu Kan Tidak Menggunakan Fuel Pump Kayak Dulu Yang Masih Manual Kalau Fuel Pump Sendiri Terkait Elektrical Kita Pastikan Itu Pompanya Bekerja Dengan Baik Kemudian Apakah Ada Suara Aneh Di Pompanya Terus Sistem Bahan Bakarnya Tidak Ada Kebocoran Karena Pahal Bakar Ini Juga Termasuk Dari Sistem Keselamatan Juga Ada Kebocoran Atau Misalkan Piva Sudah Kemakan Pusia Kemudian Korosi Kebocoran Kebocoran Kita Periksa Untuk Langkah Langkah Lebih Baik Hal Hal Tersebut Segera Dilakukan Karena Menjelang Mudik Sudah Mempet Untuk Menghindari Antrian Yang Panjang Nanti Lebih Baik Segera Dilakukan Berantian Salah Satu Cara Atau Indikator Misalnya Pompa Bahan Bakar Tadi Ada Kendala Kunci Kontak On Kondaran Itu Akan Kedilan Ceng Nanti Kita Tenggirin Kalau Suaranya Aneh Dan Kesehat Sekari Mending Dibatul Bengkel Pemeriksaan Sampai Pas Dipakai Perdi Jarak Jauh Liburan Sama Keluarga Mudik Pompa Bensin Mati Ya Oke Ya Nah Berikutnya Sistem Bahan Bakar Lanjut Lagi Sistem Kenal Pot Kenal Pot Itu Apa Saja Harus Diper Dipastikan Kalau Kenal Pot Sendiri Itu Untuk Yang Sekarang Beberapa Kendaraan Kan Sudah Ada Euro 2 Euro 4 Jadi Disitu Ada Namanya Katalis Kemudian Ada Oksigen Sensor Ada AX Sensor Itu Untuk Memeriksa Kenapa Untuk Kedepannya Itu Menjaga Efesiensi Kerja Mesin Juga Karena Yang Dibaca Nanti Adalah Dari Pembakaran Pembakarannya Bagus Atau Tidak Kemudian Gas Gas Yang Dikeluarkan Ini Sudah Baik Atau Tidak Karena Itu Nanti Tetap Ke Emisi Berpengaruhnya Jadi Kita Pastikan Sistem Benar Tidak Ada Kebocoran Karena Itu Akan Mengganggu Oksigen Senfer Sendiri Kemudian Katalis Konvertor Dalam Kondisi Baik Tidak Mampet Jadi Kalau Kondisi Mampet Nanti Tiba-tiba Mobil Bisa Jadi Berat Kemudian Bisa Jadi Panas Di Area Mesin Jadi Harus Dipastikan Kenapa Tidak Ada Kebocoran Kropos Siap Mas Haris Berikutnya Ini Yang Terakhir Perlengkapan Darurat Jangan Sampai Ada yang Ketinggalan Apa Saja Diberhatikan Mas Terutama Yang Ditulis Kendaraan Yaitu Jangan Sampai Terlewat Terutama Kunci-kunci Kunci-kunci Untuk Memukapan Kemudian Untuk Segitiga Saat Kita Ada Problem Sebagai Tanda Kendaraan Lain Kemudian Sekarang Itu Ada Yang Namanya Untuk Pemadam Kebakaran Di setiap Kendaraan Jadi Dipastikan Selalu Dibawa Selalu Dibawa Dan Ada Di Kendaraan Siap 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 Ya Sobat KSM Ini tadi Kita Ngobrol Sama Mas Haris Ini Secara Tidak Langsung Ada 11 Item Yang Harus Dipastikan Itu Di Kendaraan Nyaman Dan Aman Untuk Digunakan Supaya Sobat KSM Pada Saat Melakukan Mudik Lebaran Melakukan Perjalanan Jarak Jauh Kendaranya Aman Dan Nyaman Digunakan Nah Sementara Informasi Yang Bisa Diberikan Dari KSM Itu Dulu Kita Nitip Pesan Semoga Saudara Atau Sobat KSM Yang Sedang Melakukan Mudik Lebaran Selamat Sampai Tujuan Dan Kembali Lagi Kota Asal Dengan Kondisi Sehat Walafiat Sehingga Kita Bisa Nyambung Tali Silaturahmi Dengan Semuanya Sampai Jumpa Sampai Bertemu Lagi Di Podcast Berikutnya Dadah